Halo semuanya, saya Ains Martini dari 2AD3 Parmasi Stikas Karsa Usada Garut. Di sini saya akan memberikan penyuluhan promosi kesehatan dengan tema dagu sibuk. Dapatkan, gunakan, simpan, dan buang obat dengan baik dan benar. Pertama, dapatkan. Obat dapat diperoleh di masyarakat dari sarana pelayanan ke parmasian yaitu di apotek, toko obat perizin, rumah sakit, dan puskesmas. Kemudian konsultasi dengan apotekar untuk mendapatkan obat yang aman, bermanfaat, dan berkualitas. Kemudian yang harus diperhatikan yaitu pertama, penggolongan obat, kedua, peringatan dikemasan dan brosur, dan ketiga, tanggal kado luarsanya. Pertama, penggolongan obat. Perhatikan logo penandaan obat berikut ini. Pertama, obat bebas. Kedua, obat bebas terbatas. Ketiga, obat keras. Keempat, jamu. Kelima, obat herbal terstandar. Dan yang keenam, ditopar makan. Berdasarkan logo penandaan, obat bebas ditandai dengan logo berwarna hijau. Obat ini bisa dibeli tanpa resep dokter, dan bisa dibeli di apotek dan toko obat perizin. Obat bebas terbatas. Obat ini ditandai dengan logo berwarna bimu. Obat ini bisa dibeli tanpa resep dokter, dan bisa dibeli di apotek dan toko obat perizin. Obat ini ditandai peringatan khusus P1 sampai P1. Teras ditandai dengan logo berwarna merah dengan huruf K di dalam logonya. Obat ini harus dibeli dengan resep dokter, dan harus di apotek. Obat jamu ditandai dengan warna hijau dan bersimbol pohon di dalam logonya. Obat herbal terstandar dengan warna hijau kuning dan bersimbol tiga bintang hijau di dalam logonya. Obat pitopar makan dengan warna hijau kuning dan bersimbol serpihan salju berwarna hijau di dalam logonya. Kedua, gunakan. Gunakanlah obat sesuai dengan Yang pertama, indikasi atau diagnosisnya. Yang kedua, dosisnya. Yang ketiga, aturan pakainya. Dan yang keempat, cara pemberiannya. Kemudian, gunakan obat dengan benar. Yang pertama, minum obat sesuai waktunya. Dan yang kedua, bila Anda hamil atau menyusui, tanyakan obat yang sesuai. Dan yang ketiga, gunakan obat sesuai dengan cara penggunaannya. Yang ketiga, simpan. Simpanlah obat jika sudah tidak digunakan lagi. Dan jangan lupa perhatikan informasi yang tertera pada label obat tersebut. Tips penyimpanan obat. Yang pertama, baca aturan penyimpanan obat. Yang kedua, jauhkan dari jangkauan anak. Yang ketiga, jauhkan dari sinar matahari langsung, lembab, dan suhu tinggi. Yang keempat, simpan dalam kemasan asli dengan etiket yang masih lengkap. Dan yang kelima, periksa tanggal kadal luarsa dan kondisi obat. Dan yang keenam, kunci lemari penyimpanan obat. Yang keempat, buang. Obat harus dibuang dikak. Yang pertama, kadal luarsa. Yang kedua, obat rusak, berubah bentuk, warna, rasa, dan bau. Membuang obat pun harus diperhatikan untuk menghindari penampaan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, juga agar tidak membahayakan lingkungan. Tips membuang obat dengan benar. Yang pertama, konsultasi dengan apotekar agar dapat membuang obat dengan benar. Yang kedua, hilangkan semua label dari wadah. Yang ketiga, untuk kapsul, tablet, bentuk padat lain, hancurkan dahulu dan campur dengan tanah atau bahan kotor lainnya, dan masukkan ke plastik dan buang ke tempat sampah. Yang keempat, untuk cairan, buang pada kroset kecuali antibiotika bersama wadahnya, dengan menghilangkan tebal dan membuangnya ke tempat sampah. Dan yang terakhir, intinya, obat harus dimusnahkan dan tidak tersisa. Terima kasih. Semoga berapa.